Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa dengan Wang Santun Kali ini saya ingin membahas tentang Mengucapkan InsyaAllah InsyaAllah artinya jika Allah menghendaki Kita diperintahkan untuk mengucapkan kalimat ini Ketika berniat kuat akan melakukan Suatu aktivitas Karena semua yang terjadi di dunia ini Terjadi atas kehendak Allah Sudah sepantasnya kita sebagai makhluk yang lemah Yang tidak memiliki daya ini Menyandarkan seluruh perbuatan kepada kehendak Allah Kata InsyaAllah kerap diucapkan Untuk janji yang potensial dilanggar Komitmen yang tidak teguh atau harapan yang tidak pasti Meski lebih sering kita jumpai Bukan berarti semua itu tepat Orang menyebutnya salah kabah alias kekeliruan yang sudah menjadi kebiasaan Ucapan InsyaAllah ini diperintahkan di dalam Al-Quran Yaitu Kecuali dengan menyebut InsyaAllah Dan ingatlah kepada Tuhanmu Jika kamu lupa dan katakanlah Mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk Kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini Sheikh Ibn Kathir menegaskan dalam kitab tafsirnya Yang intinya ini adalah petunjuk dari Allah kepada Rasulnya Tentang etika Bila hendak mengerjakan sesuatu yang telah ditekatkannya di masa mendatang Hendaklah ia mengembalikan hal tersebut kepada kehendak Allah Yang mengetahui yang gaib Yang mengetahui apa yang telah terjadi Dan apa yang akan terjadi Dan mengetahui apa yang tidak akan terjadi Seandainya terjadi Bagaimana akibatnya Dalam hadis riwayat Bukhoy dan Muslim Rasulullah SAW pernah bersabda Sulaimanu La atufanna layla ta'ala tis'ina meratan Kulluhunna ta'ti bifarishin mujahidu Fisabilillah Faqola laus sahibuhu InsyaAllah Falam yakul insyaAllah Fatofa alaihinna jami'a Falam tahmil minhunna Illam meratan wahidatun Ja'ad bishikir julin Wa minyulladhi nafsu muhammadin biyatihi Lauqola insyaAllah Lajahatu fisabilillah Fursanan ajma'un Maksudnya Sulaiman bin Dawud Itu pernah mengatakan Sungguh malam ini Aku akan menghilir Sembilan puluh istriku Yang semuanya akan melahirkan laki-laki Panunggang kuda Yang berjihad fisabilillah Salah satu kawannya mengucap Ucapkanlah insyaAllah Namun Sulaiman tidak juga mengucapkannya Akhirnya Sulaiman menghilir mereka semuanya Namun tidak ada satupun yang hamil Selain satu istrinya Yang melahirkan setengah manusia Maksudnya Maksudnya kurang baik Demi zat yang jiwaku berada kekuasaannya Kata Nabi Muhammad Jallallahu alaihi wa sallam Kalaulah ia mengucapkan insyaAllah Niscaya kesemuanya Menjadi prajurit yang berjihad fisabilillah Akhir-akhir ini Arti insyaAllah itu berubah Yang asalnya Jika Allah mengendaki Berubah artinya Tidak bisa datang Contoh Si A Ini mengundang si B A mengatakan B Besok datang ke rumah saya ya Padahal B ini Sudah punya niatan Berjanji dengan yang lain Maka B ini mengatakan kepada Si A InsyaAllah Nah Hal yang demikian ini InsyaAllah diartikan Tidak bisa datang Padahal Sebaiknya Kalau B tidak bisa datang Mengatakan dengan sesungguhnya Maaf B Maaf A Saya tidak bisa datang Oleh karena itu Kita jangan mudah Berjanji Imam Al-Ghazali Mengatakan Kalau kita Mau Memberikan sesuatu Kepada seseorang Umpamanya besok pagi Tidak usah Mengatakan Besok pagi Kamu akan Sakasih begini Sakasih begitu Ini adalah janji Al-Wa'du da'inun Janji adalah hutan Tapi Seandainya Janji ini Tidak bisa Tidak kita ucapkan Maka kata Imam Al-Ghazali Sertai Dengan kata-kata Insya Allah Insya Allah Besok pagi Kamu saya beri Ini Itu Dan seterusnya Mudah-mudahan Sedikit ini Dibarangi Hidayah Al-Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi kita semuanya Sampai jumpa Di video yang akan datang Akhir kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Salam Salam Mungsantun Badakatuh Dibarangi